Hai speaker aktif volitron setelah ganti tiga komponen ini kok belum bisa normal tidak mau hidup IC wl-431 diganti optocoupler diganti dan dioda D618 diganti kok belum bisa normal jadi ini seperti ini pengukurannya tidak mau normal harusnya 28 volt ya kenapa dia tidak mau normal jadi disini semua rangkaian komponen sudah terpasang ya pada transistor final dan kami curigai pada sirkuit ini ini adalah sirkuit regulator untuk tegangan kerja transistor driver yang jadi kami curigai pada sirkuit ini karena 28 volt selain ke kolektor tip 41 dan tip 42 dia juga masuk ke sirkuit yang ini jadi disini kami melakukan pengukuran dengan ava analog ini ya ini sirkuit tracking mencari Hai penyebab kerusakan jadi Hai pada sirkuit ini kami curigai Hai dan kami curigai pada regulatornya karena transistor-transistor nya nih bagusnya setelah kita kami ukur kami lihat bagus tidak ada yang kalau pakai avometer itu tidak ada yang short tidak ada kelainan pada karakteristik pengukurannya Oke teman-teman ini kita akan mencoba nanti kita melepas dulu nih kami kami curiga elko ini nih nah elko ini tidak mau kembali dia dia tidak mau kembali ya ini harusnya dikembali ya harusnya di mengisi terus membuang kami coba lagi ukur dululah untuk pastikan oke teman-teman masih tetapnya seperti semula 3 volt lagi nih kan tidak mungkin ya circuit driver ini 3 volt karena transistor tip itu kolekturnya 28 volt tidak mungkin 3 volt ini bisa mensupply transistor motor driver ya tidak tidak mungkin lah menurut analisa kami tidak mungkin jadi coba nanti kita hapus dulu ini ya kita copot dulu elko ini ya kita akan coba copot elko ini Hai untuk pastikan Hai tanpa elko ini kira-kira 28 voltnya keluar tidak Hai 28 voltnya drop tidak sudah copot ya sudah jatuh sendiri ya sudah jatuh sendiri kelihatannya bagus ya tidak ada kembung tidak ada kelainan fisik Hai mungkin dia sudah soak ya kalau kena tegangan dia drop atau rusak dan kita coba juga kita ukur pakai hafo analog Hai pede mengisi dan membuang bagus Hai masih normal lah kalau secara pengukuran masih normal mungkin kena tegangan arus itu kena arus dia rusak ya bisa juga desot kita lihat ada tidak ya kok ada ya nah normal berarti ya Hai tanpa elko ini normal lihat tegangan 50 volt 47 micro yang ini yang ini ada dua unit ya ada dua buah yang sudah kami ganti untuk mempercepat videonya setelah Hai setelah kami ganti ini adik ini ya seakan saya tunjukkan bentuk yang sudah kami ganti ya ini 50 47 micro 50 volt 47 micro helko untuk tegangan sirkuit driver 50 volt 47 micro ada dua buah nanti kita lihat di sini ya di modulnya akan saya tunjukkan dulu ya Oh ini ya yang ini dua ini yang warna coklat ini yang aslinya warna hitam yang setelah itu kita akan melakukan tes pengukuran dulu nih 28 ya kira-kira ada tidak waduh belum belum dicolokkan secolok dulu oke dicolok dulu kita tes lagi nah langsung diamkan langsung normal dia langsung naik gara-gara elko ini short diukur normal tapi begitu kena tegangan besar dia langsung short dan power supply pun drop tegangannya jadi seperti ini teman-teman jadi kita harus melakukan tracking pengukuran tegangan untuk pekerjaan elektronik yang jadi seperti ini jadi elko nya harga sepasang 10.000 tapi ongros kerjanya kan 200.000 komponennya diganti sama konsumen juga kan jadi begitu besar keuntungan jasa servis jadi ini kita lihat sebelum dan sesudah penggantian elko oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam berkarya oke hai 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 selamat menikmati